Gabungan forum masyarakat terdampak pembangunan jalan tol yang melewati 5 nagari lakukan hiring bersama DPRD Kabupaten 50 Kota. Dalam pertemuan ini, masyarakat beserta perwakilan nagari menuntut pembangunan jalan tol pada trase 1 yang melewati 5 nagari ini agar dipindahkan ke lahan yang tidak produktif. 5 nagari tersebut merupakan Nagari Gurun, Koto Tangah, Koto Tangah Simalanggang, Taeh Baruah, Lubuak Batinko, karena trase 1 di 5 nagari tersebut merupakan lahan yang padat penduduk dan lahan pertanian. Masyarakat juga menolak dengan kuisoner yang dikeluarkan tentang pembangunan jalan tol yang berisi menolak dan setujunya pembangunan ini. Masyarakat sangat berharap agar pemerintah Kabupaten 50 Kota lebih memertimbangkan lagi. Jika pembangunan padat trase 1 tersebut terlaksana, maka akan banyak kerugian yang berupa budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat. Bersama masyarakat di 5 nagari yang tergagung di dalam forum masyarakat terdampak jalan tol meminta kepada pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten 50 Kota untuk menjadikan pertimbangan-pertimbangan masyarakat ini, penolakan-penolakan masyarakat ini menjadi dasar dalam menentukan kebijakan prase di 50 kota. Jadi kita berharap alasan masyarakat ini, aspirasi masyarakat ini bisa didengarkan dan trase ini bisa dipindahkan ke lokasi lain yang tidak berdampak kepada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Masyarakat dalam proses-proses ini dan kami berharap karena proses ini sudah panjang dilakukan oleh masyarakat mulai dari 2018 hingga sekarang. Masyarakat dari hasil rapat dengan HK dan di IKA kemarin kan orang HK dan di IKA menginginkan kursioner. Tapi kami sebagai masyarakat, karena dalam isi kursioner itu tidak ada persetujuan antara setuju atau tidak setuju jalan tol, malahan saya akan anakan kursionernya tidak ada hubungan dengan masalah jalan tol. Jadi kami sebagai masyarakat sangat menolak kursioner. Dan kami masyarakat dari lima negara, jalan tol itu dipindahkan dari terase satu ke terase yang lain. Karena di terase satu itu banyak dampaknya kepada masyarakat baik ke segi ekonomi, sosial, dan budaya. Karena jalan tol yang akan dihewati itu sangat banyak mudaratnya daripada manfaatnya untuk masyarakat. Wakil Ketua DPRD Kabupaten 50 Kota mengungkapkan, pemerintah akan terus mengawas rencana pembangunan jalan tol pada terase satu ini supaya dapat dipindahkan pada terase yang lain. Kita juga sangat mirip sekali dengan pengaduan masyarakat ini. Tentu bagi kita di DPRD, sangat mendukung sekali program strategis nasional ini. Tapi tentu kita juga wajib memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak masyarakat. Jadi untuk ke depan, pengaduan masyarakat di limu negari yang ada di Harau dan Ketimatan Bayu Pumbu ini nanti akan kita hingga lanjuti dan kita akan carikan solusinya bersama pemerintah daerah dan pemerintah swasta yang terkait di dalam kebangunan jalan tol ini. Nah, negari terdampaknya? Baik, negari yang terdampak di limu negari ini adalah negari Kota Tengah, Semelangkau. Negari Kota Tengah, Negari Lubu Patingkoh, dan Negari Gorongu. Itu masyarakat yang negari yang berada di kawasan kejamatan Harau dan kejamatan Bayu Pumbu. Dari Kabupaten 50 Kota, Afriandi, Padang TV.